selamat sore sahabat elang farm selamat sore oke kita kenalan dulu ini ada pak iwan, ada pak lukman ini kru kandang elang farm ini tuh proses apa ini namanya mas ini fermentasi pembuatan pakang dari sabut sawit nah ini jangkos orang kenal tuh biasanya jangjang kosong tangkos, tandan kosong nah ini bisa disain dulu gini guys biar proses fermentasinya bisa masuk ke dalam-dalam sampai ke ke indi seratnya oke bisa kita lihat detailnya kayak mana proses disanya kalau dikincang kalau dikincang nanti yang durinya tetap jadi duri kalau ditarik kayak gini durinya pecah dia jadi seraput duri-duri yang kau tancapkan di hati loh kok baper guys baik kita review tangkos atau jangkosnya ini jadi dia itu limbah industri sawit nah dari buah sawit yang utuh besar itu masuk ke mesin sehingga buah sawitnya rontok dan ini tidak terpakai jadi limbah dari industri sawit jadi ini kita trial kira-kira bisa enggak membuat alternatif mengganti hijauan untuk makan sapi potong nah ini ada duri-duringnya disini bagian yang lancip dan tajam kayak gini jadi proses pemisahan kayak begini ini tujuannya untuk menghaluskan struktur dan posturnya ini biar jadi lebih mudah ketika dimakan sapi enggak menyakiti mulut bibirnya sapi dalam proses fermentasinya nanti kita pakai bahan pembantu untuk mempercepat proses fermentasinya kita pakai dedak nah jadi nanti ini bisa menjadi sumber makanan mikroorganismenya nah nanti mikroorganismenya kita pakai dari EM4 sebagai bahan tambahan atau bahan pembantu lain kita juga pakai tetes atau molasis atas tebu nih bentukannya seperti ini ini aromanya seger banget enak jadi bisa menaikkan palatabilitas pakan dari sapi yang enggak kita beli haram dan mikroba untuk membantu proses fermentasinya nanti kita pakai produk yang sudah umum di masyarakat EM4 atau efektif mikroorganismenya nah ini bisa dibaca disini how to mixnya bagaimana cara kita menggunakan dan detailnya ini semua ada di kemasan nah ini guys dapetnya seember nih nah ini kita biarkan dulu kita lanjut lagi besok buat proses pencampuran dan pemeramannya untuk fermentasi oke ini kita timbang dulu ya sahabat elangfam sabut sawitnya ini bawa berapa ini mbak eh 3 kg 3 kg 4 kg 4 kg sama bak oke siap oke siap kita agak melebar gini sembari kita nunggu timbangan dedak kita timbangan dedak dulu ya dedaknya butuh 7 oz setengah 2,5% dari bobot 3 kg tadi kan nah sekian ya guys kurang lebih guys ya sabut sawitnya sabut sawitnya ditaburin dedak gini sampai benar-benar merata guys ya sembari dibolak-balik biar benar-benar merata semua bagian dapat jatat dedaknya masih bersama Pak Luqman berat 3 kg berarti airnya ambil 1 liter mas nah ini skala yang ini ya lanjut ditambah ya tuangkan situ aja nah ditambah em4 tetesnya itu ambil 30 ml mulai uuuh oke udah jadi udah belum pasti letakkan dulu enggak enggak usah oke oke ini kita ambil em4 nya setutup berapa sih itu biasanya 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 coba kita tes bener gak setutup setutup bener ya oh ya kurang lebih lah ya oke berarti dua tutup setengah ya kalau misalkan gak punya sped ini satu tutup kita anggap 10 ml oke 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 langsung setutup barusan ini dua terus setengah sip kita aduk-aduk lagi jadi rasa cukup lanjut disiram-siramkan ke bahan padatnya ini guys sampai bener-bener matanya yang di ember udah habis ya ini langsung kita masukkan ke ember untuk diperam atau proses fermentasinya ini diinjek sampai bener-bener padat nah yang sisa-sisa ini kita masukkan juga jedaknya itu fingsnya sebagai makanan mikroorganismenya biar fermentasinya berjalan dengan proses anaerob padat kita tutup plastik lanjut dikasih karet biar aman oke tekan-tekan biar udaranya keluar guys ya diupayakan semaksimal mungkin supaya bener-bener anaerob tidak ada udara di dalamnya oke prosesnya dibalik seperti ini cuy jadi nanti bolak-balik sehingga airnya bisa turun ke bawah nanti dibalik lagi besok lusa terus jadi airnya bisa naik turun bisa rata oke kita beresin rata-rata kita udah ini dulu jatuh udah selesai terima kasih guys kita ketemu lagi nanti di hari ketujuh ke empat belas dan ke dua satu nah dalam usaha peternakan sapi itu yang seringkali menjadi masalah itu stok pakan nah selama ini kita pakai tumpi nah ini tumpi itu merupakan limbah industri komplit fit pakan ayam nah jadi dari jagung itu ada tumpinya ini nah ini kita ambil dari pabrik jatuh kompit nah cuman kadang ini stoknya itu tidak tersedia sepanjang waktu sehingga perlu ada langkah konkret untuk mencari alternatif ketika stok tumpi ini tidak ada nah makanya kita lakukan proses fermentasi dari sabut sawitnya nah untuk kalkunasinya begini guys jadi dari 3 kg bahan padat ini itu yang serabut sawitnya tadi itu ditambah didak 0,75 kg atau 7 ohm setengah jadi per 3 kg dia pakai 7 ohm setengah nah terus bahan cairnya yang disiram-siramkan itu tadi kan 1 liter air plus 30 milimolasis sama ditambah 2,5 tutup E4 nah yang cair dicampur yang padat juga dicampur nanti yang padat disiram sama yang cair seperti yang di video sebelumnya itu oke salam sukses